Warga kota Pasangkayu, Sulawesi Barat harus bertaruh nyawa untuk menyeberangi jembatan Rai sepanjang 40 meter. Selain kondisi jembatan yang telah lapuk, ratusan buaya di bawah sungai mengancam keselamatan warga. Dengan hati-hati, warga meniti jembatan gantung Raiye di jalan rusak kecamatan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kondisi jembatan sudah sangat mengkhawatirkan. Selain jembatan telah miring, landasan jembatan hanya menggunakan papan seadanya yang telah lapuk. Yang lebih mengkhawatirkan di bawah jembatan, buaya siap menerkam warga jika terjatuh. Meski sangat berbahaya, warga terpaksa melewati jembatan untuk mengangkut hasil tani ke kota kabupaten. Selain itu, di seberang jembatan terdapat ratusan hektare perkebunan dan sawah yang menjadi sumber penghidupan warga. Kondisi jembatan yang rusak sejak tujuh tahun lalu hingga kini belum juga diperbaiki. Padahal letak jembatan hanya tiga kilometer dari ibu kota pemerintahan Kabupaten Pasangkayu. Jembatan Gantung Raiye yang sangat berbahaya ini viral di media sosial. Warga sangat berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan. Selain mengancam nyawa, jembatan Gantung yang tidak layak ini juga mengganggu perekonomian warga. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jonny Bane Tonapa, AI News, melaporkan.